Bab 1597 sumbernya ada di utara Dongfang layak menjadi salah satu raja surgawi di kuil surgawi Hanya dengan beberapa kata, dia mampu merayu Nakano hingga terlena Sungguh menakjubkan Melihat Nakano dibodohi oleh walis Dongfang, Stefan Jiang diam-diam menghela nafas Semua orang juga memandang walis Dongfang dengan kekaguman Dan kemudian menyadari bahwa bibi ini bukan benar-benar bodoh Dia terlalu malas untuk menggunakan otaknya saja Kenapa guru tiba-tiba berhenti bicara? Tepat ketika Nakano sedang memikirkan hal-hal liar tentang walis Dongfang Walis Dongfang bertanya dengan suara rendah Ahem, sebenarnya aku tidak tahu secara spesifik apa yang terjadi Karena setelah virus zombie merebak, aku jarang keluar dari tempat perlindungan Tapi aku rasa ini mungkin terkait dengan proyek penelitian Institute of Life Sciences Nakano terbatuk-batuk, menahan keinginan untuk segera mengajak walis Dongfang berkomunikasi secara pribadi Dan menanggapinya dengan ragu Stefan Jiang dan yang lain yang mengikuti di belakang saling memandang Mereka mengira bencana di negara Dao itu disebabkan oleh Sasuno Bagaimana bisa ada hubungannya dengan sains? Apa hubungan Institute of Life Sciences dengan virus zombie saat ini? Walis Dongfang menanyakan keraguan di hatinya atas nama semua orang Ini murni tebakan pribadi aku Nakano melambaikan tangannya dan berbisik Negara Dao ini sudah ditindas oleh negara-negara besar dalam beberapa tahun terakhir Dan membatasi penelitiannya pada senjata terlarang Tapi negara tidak pernah melepaskan keyakinannya untuk menjadi negara yang kuat Oleh karena itu, manajemen puncak tetap mempertahankan orang-orang secara diam-diam Untuk mengeksplorasi dan berkembang di bidang ilmu kehidupan Melihat ekspresi wajah Walis Dongfang yang masih kosong Nakano ragu-ragu dan memperkenalkan Yang disebut ilmu kehidupan sebenarnya adalah ilmu biokimia Mendengar ini, mata Stefan Jiang dan yang lainnya terbelayak kaget Mereka tidak menyangka penduduk negara Dao ini segila sebelumnya Dan masih mempelajari hal-hal yang anti-manusia ini Kalau hal ini terjadi Maka negara Dao pantas berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti saat ini Aku kira kecelakaan terjadi ketika orang-orang itu mempelajari hal-hal ini Yang menyebabkan bocornya virus zombie Yang menyebabkan situasi saat ini Nakano tidak memperhatikan reaksi Stefan Jiang dan yang lainnya Melihat Walis Dongfang masih terlihat bingung Dia menambahkan, ini murni tebakan pribadi aku Tuan Murakami memiliki pendapat berbeda Dia sering memimpin tim untuk bertarung dan mengumpulkan perbekalan Dia mengatakan bahwa bencana ini sepertinya datang dari kekuatan magis orang yang super kuat Tapi aku tidak begitu mempercayainya Di mana sumber spesifiknya Walis Dongfang buru-buru bertanya Meskipun itu benar-benar hasil karya Sasuno Itu tidak akan terkenal di level Murakami dan Nakano Murakami dan aku sangat sepakat dalam hal ini Kami percaya bahwa sumber segala sesuatu ada di utara Nakano menjawab dengan sangat percaya diri Dan kemudian memandang ke arah Walis Dongfang sambil tersenyum Kalau langit runtuh, akan ada seseorang yang tinggi yang menopangnya Karena karnu ada di sini, jangan khawatir tentang hal-hal ini lagi Selama kamu patuh, aku akan memastikan kamu memiliki cukup makanan dan pakaian di sini Setelah mengatakan ini, Nakano tersenyum mesum dan berkata dengan bangga Sebenarnya, menurutku sekarang sudah cukup bagus Setidaknya jauh lebih baik dari sebelumnya Murakami dan Nakano berada di kelas menengah ke bawah di masyarakat sebelumnya Dan hanya bisa bertindak sebagai antek dari kaum plutokrat yang berkuasa Sedangkan mereka sekarang mengendalikan segalanya Dan menginjak orang kaya dan pejabat Serta mengendalikan hidup dan mati semua orang Jadi hidup mereka jauh lebih nyaman dari sebelumnya Segera, Stefan Jiang dan yang lainnya, dipimpin oleh Nakano Mernasuki area yang diblokir oleh sejumlah besar pagar kawat berduri dan jaringan listrik Setelah melewati pagar kawat berduri Sekelompok orang memasuki ruang tamu Dan mereka disambut oleh bau yang menyengat dan menjijikan Banyak orang yang tidak terawat dan ketakutan berkumpul di ruang bawah tanah yang gelap Ada sejurnlah besar tenda sederhana yang terbuat dari kain perca di tanah Tempat perlindungan gempa dimaksudkan sebagai tempat perlindungan sementara bagi masyarakat Dan bahkan fasilitas hidup yang paling dasar pun tidak lengkap Kini ratusan ribu orang berkumpul di tempat penampungan untuk hidup lama Makan, minum, dan membuang hajat di tempat yang sama Dari sini bisa dibayangkan betapa buruknya lingkungan Bahkan mungkin lebih buruk dibandingkan daerah kumuh di kota-kota yang ramai Selamat datang di suaka Gunung Dewa Api Nakano menutup hidungnya Berbalik dan memandang Stefan Jiang dan yang lainnya sambil tersenyum Ini tempat di mana kalian akan tinggal Kami akan memperlakukan semua orang dengan setara Dan tidak akan mengecualikan pendatang baru Atau memberikan perhatian khusus kepada pendatang baru Cari saja tempat untuk menetap sendiri Segera setelah dia selesai berbicara Nakano berbalik dan berjalan keluar satu-satunya ruang independen Di seluruh tempat perlindungan adalah ruang pemantauan Yang juga merupakan tempat perlindungan Nakano dan Murakami saat ini Oh ya! Nakano tiba-tiba berhenti Menoleh untuk melihat ke walis Dongfang Dan berkata dengan penuh arti Muridku yang baik Kamu biasakan diri dengan lingkungan dulu Kalau nanti kamu tidak puas atau ada kebutuhan Beritahu aku Aku pasti akan menemukan cara untuk mengatasinya untukmu Tujuan Nakano dan Murakami adalah menangani para perempuan tersebut Mereka yakin selama orang-orang tersebut dibuang ke pemukiman Para perempuan akan berinisiatif untuk merangkul mereka dalam waktu singkat Karena lingkungan di sini tidak hanya buruk Tapi juga persediaan sangat terbatas Hampir semua orang kelaparan Maka para perempuan akan mencari cara untuk mengubah kondisi Dan bersedia melakukan banyak hal Di ruang pemantauan Murakami duduk di sofa Dengan banyak anggur dan makanan di atas meja di depannya Nakano, aku tidak sabar menunggu wanita-wanita itu ditangani Murakami yang memegang paha berminyak sambil makan Bertanya pada Nakano dengan tidak sabar ketika dia kembali Kamu tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa Ada begitu banyak wanita yang cantik Akan sangat disayangkan kalau kita mengandalkan metode yang kuat untuk bermain-main dengan mereka Nakano menatap walis Dongfang di layar pengawasan Dan berkata derigan nada cabul Selama mereka menyerah dengan sukarela Kita dapat menikmati pelayanan mereka untuk waktu yang lama Murakami sudah menunjukkan kekuatan yang kuat Kalau kamu membiarkan mereka memahami kekuatan dan statusmu di sini Aku yakin tidak akan lama lagi mereka akan tunduk dengan patuh Murakami menggigit paha dengan keras dan berkata dengan kasar Aku sangat bernafsu sekarang Jadi sebaiknya melakukan apa yang bisa dilakukan sebelumnya Dan mengajak seorang gadis cantik untuk bersenang-senang dulu Kalau begitu Apakah kamu rela membiarkan wanita itu menjadi cacat? Nakano mengangkat bahu dengan acuh tak acuh Murakami melihat Michelle G dan wanita lain Tapi dia enggan menyerahkan salah satu dari mereka Wanita yang dia paksa akan cacat Bahkan kalau mereka tidak mati Dia enggan menghancurkan salah satu dari mereka Apa kamu yakin bisa membuat semua wanita ini patuh? Murakami akhirnya menyerah Sangat mudah Nakano tersenyum licik Selain lingkungan hidup yang keras Hanya karena semua kebutuhan sehari-hari kini ada di tangan kita Hal-hal tersebut tidak dapat lepas dari genggaman kita Di dunia sekarang di mana sepotong sosis bisa membuat wanita melebarkan kaki Kalau kamu membuat mereka kelaparan selama beberapa hari Aku jamin mereka akan patuh seperti anjing Bahkan kalau mereka membunuh pria yang menemaninya dengan tangan sendiri Juga tidak akan ada masalah Itu bagus Kalau begitu aku akan menunggu mereka menjadi pelacur kecilku yang spesial Murakami mengjilat bibimia yang berminyak Matanya dipenuhi antisipasi Bab 1598 keyakinan terguncang Bagaimana umat manusia bisa bangkit Dulu dikatakan bahwa negara Dao memiliki kualitas hidup yang tinggi dan suka kebersihan Mereka bahkan sekalian membawa sampah pulang saat menonton pertandingan sepak bola Setelah Nakano pergi, Noel Duan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh Saat ini, orang-orang ini sangat bau dan tidak terawat Kenapa mereka tidak menunjukkan kualitas sama sekali Berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna Sudah beruntung bisa hidup dalam kiamat Apa lagi yang kamu bicarakan tentang kualitas? Stefan Jiang mengerutkan kening dan melihat ke monitor di sekitam ya Cari tempat tinggal dulu, kemudian orang yang sudah mempelajari bahasa Dao Menemukan cara untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang ini Setelah informasi terkumpul, kami akan pergi Ya, semua orang mengangguk sebagai jawaban dan segera berbaur dengan kerumunan Kedatangan Stefan Jiang dan yang lainnya tidak menimbulkan perlawanan apapun di kalangan para pengungsi Karena semua orang yang tinggal di sini mati rasa, mata mereka kusam, dan seolah menunggu kematian Stefan Jiang dan yang lainnya dengan cepat mengetahui aturan bertahan hidup di sini Sederhananya, personel bersenjata seperti Murakami dan Nakano adalah dewa di sini Sementara para pengungsi lebih buruk daripada babi dan anjing, nyawa mereka seperti rumput Stefan Jiang melihat dengan matanya sendiri bahwa beberapa gadis diseret keluar oleh pria bersenjata dan dipermalukan di depan umum Pria bersenjata itu hanya memberi mereka makanan sebagai pembayaran setelah melakukan hal tersebut Menghadapi kebinatangan seperti itu, tidak ada yang maju untuk menghentikan mereka Banyak gadis tidak hanya tidak melawan, tapi juga sangat senang karena mereka mendapat makanan Stefan Jiang dengan tegas memerintahkan anggota tim untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain Orang yang terlibat tidak meminta bantuan, jadi kenapa mereka harus menghentikan anjing tersebut untuk menggigit anjing lain Beberapa orang mengatakan bahwa negara dao mengalami bencana ini karena menyinggung para dewa, para dewa menghukum mereka Beberapa orang mengatakan bahwa negara lain menjatuhkan senjata biologi dan kimia di negara dao Dikatakan juga bahwa staf negara huwa diperintahkan untuk menggunakan cara-cara seperti itu untuk mencegah kebangkitan negara dao Setelah semua orang berkumpul, mereka merangkum informasi intelijen yang dikumpulkan Tapi, masyarakat umum memiliki segalanya untuk dikatakan tentang bencana di negara dao, dan nilai referensinya tidak tinggi Satu-satunya informasi berharga adalah dapat ditentukan bahwa sumber bencana ada di utara, virus zombie menyebar dari utara ke selatan Tempat Sasuno di negara dao terletak di ibu kota Meskipun Stefan Jiang dan partainya tidak mengungkapkan kekuatan mereka Mereka memiliki banyak orang dan menempati satu sudut tempat perlindungan untuk menetap Sepertinya perjalanan kita sia-sia Selain mengetahui bahwa kita selanjutnya harus menuju utara, kita tidak mendapatkan informasi berguna apapun Michelle Ji mengerutkan bibirnya karena frustrasi dan berkata dengan tidak senang Bahkan kalau kita tahu bahwa markas Sasuno ada di ibu kota, kita tidak yakin bahwa Sasuno akan ada di ibu kota Meskipun kita sering mengatakan bahwa negara dao adalah tempat yang kecil Mencoba menemukan Sasuno tanpa petunjuk adalah seperti menemukan jarum ditumpukan jerami Itu terlalu sulit Carson Singh menggaruk rambutnya dengan kusut Juga belum ada kepastian apakah virus zombie ini buatan manusia atau hukuman ilahi Sasuno Mungkinkah kita harus terus mencarinya di negara asing yang ada zombie di mana-mana Mendengar hal ini, semua orang melihat ke arah para pengungsi yang mati rasa yang keadaannya lebih buruk daripada mati Kalau mereka terus seperti ini, mereka mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti para pengungsi tersebut Sebelum berangkat, Kak Stefan memperoleh pasokan dalam jumlah besar dari Departemen Perang Yang bisa mendukung kita dalam 3 hingga 5 tahun terakhir tanpa masalah Michelle Ji menyipitkan matanya dan memberi semangat Karena kita sudah melihat kengerian virus zombie, kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini Kalau tidak, begitu virus menyebar, negara Hua dan bahkan seluruh dunia akan terpengaruh Itulah akhir dunia yang sebenarnya Menghadapi penggeledahan oleh orang-orang bersenjata Alasan kenapa Stefan Jiang dan partainya tidak mengalami masalah adalah Karena Stefan Jiang sudah memasukkan semuanya ke dalam cincin bermotif naga dulu Yang juga berisi sejumlah besar perlengkapan bertahan hidup Kak Stefan, kenapa kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun Saat ini, Walis Dongfang memandang Stefan Jiang yang terdiam dalam kebingungan Kami para wanita saja berusaha sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini Jangan-jangan kamu tidak dapat beradaptasi Suamiku, ada apa denganmu? Michelle Ji dengan cepat bertanya pada Stefan Jiang dengan prihatin Tidak apa-apa Aku hanya berpikir kalau hal seperti ini terjadi di negara Hua Situasinya mungkin tidak jauh lebih baik daripada di negara Dao Stefan Jiang menarik nafas dalam-dalam Mengerutkan kening dan berkata Jangan katakan ini akhir dunia Ambil saja contoh pemberontakan timur laut sebelumnya Ketika kota Kaisar pertama negara Hua masih dikendalikan dan dibatasi oleh pemerintah Sekelompok orang kaya jahat seperti keluarga sujebarat binatang buas yang menganiaya para pengungsi Kalau kita benar-benar menghadapi hari kiamat seperti itu Aku khawatir orang-orang yang bertanggung jawab atas kekuatan di negara Hua akan melakukan apapun yang mereka inginkan seperti Murakami dan Nakano Tidak mungkin Carson Singh dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas Master-master di negara kita selalu peduli pada dunia Mereka tidak akan pernah melakukan hal yang tidak adil kalau mereka heroik dan menjunjung kebenaran Bagaimana kamu menjelaskan apa yang dilakukan Geng Thunder selama kekacauan di Jianghu? Stefan Jiang bertanya pada Carson Singh dengan serius Ini, Carson Singh kehilangan kata-kata Ketika Geng Thunder bangkit, mereka melakukan banyak hal yang berbahaya bagi dunia Itu dalam kondisi masih ditekan atasan Kalau bertemu kondisi Murakami dan Nakano, mereka mungkin akan bertindak lebih keterlaluan Itulah sifat manusia Stefan Jiang menghela nafas dan menatap Michelle Jiang dengan tatapan kosong Bagaimana umat manusia bisa bangkit dengan cara ini Mendengar ini, wajah Michelle Jiang sedikit berubah Dan dia menyadari bahwa keyakinan Stefan Jiang sudah terguncang Ini adalah ancaman yang menghancurkan bagi Stefan Jiang Yang mewarisi kehendak pupil kembar Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa manusia juga binatang Dan sudah menjadi sifat dan naluri binatang untuk bertahan hidup dengan memakan yang lemah Michelle Jimerai tangan Stefan Jiang dan menghiburnya Alasan kenapa manusia adalah roh termulia dari segala sesuatu Bukan hanya karena kita memiliki kebijaksanaan Tapi yang lebih penting, kita dapat menahan sifat kebinatangan dengan kemanusiaan Meskipun ada banyak sisi gelap dalam sifat manusia Ada juga banyak sisi terang dan sakral Sebagai manusia, selama kita tetap berpegang pada terang dan menekan kegelapan Secara alami kita akan menjadi kuat Ambil contoh saat ini, kita bisa menganggap para pengungsi ini sebagai suku manusia Lalu menganggap Murakami dan Nakano sebagai suku alien Kalau para pengungsi ini tidak pernah menjadi lebih kuat Maka mereka akan selalu hidup di bawah penindasan dan perbudakan Murakami dan lainnya Tidak mampu bertahan sama sekali dan tidak ada peluang untuk bersinar Hanya ketika mereka cukup kuat untuk menggulingkan Murakami dan yang lainnya Serta memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri sendiri Barulah mereka dapat memiliki kesempatan untuk menampilkan sisi indah dari sifat manusia Prinsipnya sama antar manusia, antar keluarga, antar negara, bahkan antar ras Yang disebut kemiskinan melahirkan kejahatan Dan kekayaan melahirkan hati nurani Hanya ketika seseorang memiliki kekuatan dan kemandirian yang cukup di tingkat manapun Barulah dia dapat menunjukkan sisi indahnya Aku percaya bahwa kejayaan umat manusia setelah kebangkitannya pasti akan melampaui kelompok ras lain Sifat manusialah yang menentukan Sayang, metaforamu sangat tepat Stefan Ji yang memandang Michelle Ji dengan heran Aku tiba-tiba mengerti kenapa pupil kembar akan mendukung kebangkitan umat manusia dengan segala cara Segala sesuatu di depan aku adalah contoh hidup Dering Pada saat ini, bel yang menusuk berbunyi Dan kemudian semua pengungsi tiba-tiba menjadi kasar dan bergegas menuju pagar kawat berduri dan jaringan listrik Saatnya makan malam Terima kasih telah menonton